Indonesia pernah memiliki seorang aktris papan atas yang ternyata juga seorang agen intel. Bahkan kisah ini sangat fenomenal pada masanya hingga terus diingat sosok sang artis hingga sekarang. Dia adalah Sofia Wede sempat menjadi salah satu artis ternama di Indonesia. Karir Sofia Wede bermula saat dirinya menjadi pembawa iklan pentas seni di era penjajahan Jepang. Namun revolusi Indonesia yang terjadi di masa awal kemerdekaan membuat Sofia memilih jalan untuk menjadi agen intelijen. Ditopang dengan paras ayu, membuat Sofia Wede dikenal sebagai seorang seniman. Salah satu drama yang pernah diperankan oleh Sofia Wede yang cukup terkenal berjudul Nantikan Aku di Seberang Jembatan Emas Karya Mayor Muhammad Rifai. Muhammad Rifai sendiri merupakan komandan batalion Garuda Hitam. Dalam buku biografi Tanpa Pamriku Pertahankan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, nama Sofia Wede disebut di dalamnya.